Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya utama set bonsai kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mensiasati supaya mendapat bahan bonsai yang besar untuk para pemula dengan bahan-bahan yang terbuang oke teman-teman bonsai jika kepengen sekali memiliki sebuah bahan bonsai yang agak besar tapi sulit untuk mendapatkan baik dari pergi berburu atau membeli jadi bisa kita siasati dengan mungkin teman-teman sudah tahu sistem penggabungan tapi kita cari bahan-bahan yang tidak divinati yang penting dia masih hidup itu bisa kita pakai bagian dalamnya dan luarnya kita lapisi dengan bahan-bahan berikut terutama jenis pikus oke teman-teman oke teman-teman nah seperti ini teman-teman nah ini kalau saya mau program ini adalah ini adalah tipis ini yang disebut dengan ini yang asli bunut yang asli pohon bunut gitu ini kaunnya besar ini bisa mengecil tapi lama sekali dan kalau saya mau program bahan ini prospeknya belum jelas prospeknya tidak jelas jadi lebih baik kita pakai untuk menggabung jenis vikus kimeng supaya mendapat bahan yang besar dan bisa kita atur bentuk dan karakternya dengan menempel-nempel bahan bahan cetekan yang kecil-kecil oke teman-teman kita lanjutkan ini memang sengaja saya biarkan karena ada rencana dulu untuk menjadi peran untuk mendabungan yang saya manfaatkan adalah bonggolnya yang besar ini ini nanti bisa saya gabung kalau kita mau menunggu untuk menjadikannya sebuah bonsai ini sangat lama sekali lebih baik kita gabung saja dan modelnya bisa bebas kita buat sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman oke teman-teman bahan-bahan yang kita pakai adalah bekas-bekas potongan-potongan kecil ini saya tanam kembali dan sekarang sudah berakar bahan-bahan seperti inilah yang kita akan pakai untuk membuat bahan bahan yang agak besar untuk menyiasati supaya memiliki bahan yang besar oke teman-teman kita simak selanjutnya kita balik dulu kita lihat selamat Terima kasih telah menonton 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 Sekitar kita Untuk Tetap berpikir positif Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton